Intro Assalamualaikum anak-anak ustajah Nah di video kali ini kita akan belajar di tematik 1 kelas 4 subtema 2 tentang Kebersamaan dalam keberagaman Nah dalam video kali ini kita akan dijelaskan oleh ustajah Hairina Ustajah Dian Dan ustajah Tami Yuk kita lihat penjelasannya Nah halo anak ustajah Berjumpa lagi dengan ustajah Rina Dan kali ini kita akan memasuki pembelajaran 1 Nah di pembelajaran 1 kita akan membahas tentang Taukah kamu apa itu kerjasama? Dan tahukah kamu manfaat apa yang dapat dari kerjasama? Dan yang ketiga syarat apa yang dilakukan dalam kerjasama? Yuk kita lihat Nah kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama Dan mempercepat selesai pekerjaan Dan kedua menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama Yang ketiga Yang ketiga mempererat hubungan persaudaraan Dan yang terakhir terciptanya rasa aman Nah ada pula tuh dua syarat agar terciptanya kerjasama Yang pertama adalah suka rela Dan yang kedua adalah saling menguntungkan Oke itu aja penjelasan dari kerjasama Dan ustazah kasih tugas ya Yang pertama membuat contoh kerjasama dan membaca teks Yang ada di dalam buku Dan yang ketiga menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks Oke terima kasih Selamat mengerjakan anak-anak ustazah di pembelajaran 1 Kembali lagi dengan ustazah jadian di pembelajaran 2 Nah di pembelajaran 2 kali ini Apakah anak-anak ustazah tahu dari mana adanya bunyi Bagaimanakah sifat-sifat bunyi Yuk kita lihat penjelasannya Masih ingatkah anak-anak ustazah bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar Dan bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang Sehingga dapat terjadi gemah, gaum, ataupun kerdam Gemah Gemah terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi Jadi bunyi pantulannya terdengar jelas setelah bunyi asli Contoh gemah yaitu Yang pertama suara pantulan saat berteriak di atas bukit Yang kedua suara pantulan saat berteriak di tepi tebing Gaum atau kerdam Gaum atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi Jadi bunyi pantulannya terdengar tidak jelas karena hampir bersamaan dengan bunyi asli Contoh dari gaum atau kerdam Yang pertama suara di dalam bioskop ataupun di dalam gedung Yang kedua suara musik di studio musik Nah bunyi dapat merambat melalui 3 medium ya Yaitu yang pertama melalui benda padat Yang kedua melalui benda cair Dan yang ketiga melalui benda gas Dapat kita ketahui bahwa bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras atau padat Seperti kayu, kaca, dinding ataupun besi Sedangkan benda dengan permukaan lunak dapat berfungsi sebagai perdam bunyi Misalnya, karpet, kertas, busa, kain, dan wall Benda-benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaum atau kerdam Setelah itu ada tugasnya untuk anak-anak ustazah Yaitu Tugas di buku paket Ayo kita lihat bersama-sama dan kerjakan ya anak-anak ustazah Nah, kali ini kita akan masuk di pembelajaran 3 Di pembelajaran 3 ini, tahukah anak-anak ustazah Apa itu pentingnya kerjasama Toleransi dan manfaat sikap toleransi Yuk kita lihat penjelasannya Penjelasan dari pentingnya kerjasama Kerjasama sangat penting bagi kita yang hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial Sikap kerjasama harus selalu dikembangkan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, budaya, adat, sosial, dan ekonomi Contohnya, beberapa suku yang hidup bertetangga saling membantu jika mengalami kesulitan Dengan adanya sikap kerjasama dapat mempererat hubungan setiap individu dan terciptanya hubungan yang harmonis Yang kedua adalah toleransi Apakah itu toleransi? Nah, toleransi adalah sikap atau perilaku manusia dengan menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan Contohnya di Indonesia Di Indonesia banyak memiliki keberagaman agama Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman salah satunya keberagaman agama Jika sikap toleransi tidak dijunjung tinggi Maka perpecahan dan peperangan antarumat beragama akan terjadi Dengan sikap toleransi, keberagaman bukan penghalang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Nah, ada pula manfaat sikap toleransi Yang pertama, menghindari peperangan atau pepecahan Yang kedua, mempererat hubungan Yang ketiga, memperkuat iman Dan yang keempat, menimbulkan rasa cinta terhadap negara Serta kelima, mengedepankan musyawarah dalam memecahkan masalah Nah, setelah mendengar penjelasan di pelajaran tiga Ada tugas untuk anak-anak ustajah Yaitu Mencari sikap kerjasama dalam keberagaman Dan sikap toleransi dalam keberagamaan Dikerjakan ya anak-anak Selamat belajar Semangat Baik anak-anak ustajah Bertemu lagi dengan ustajah-ustajah Rina Nah, kali ini kita memasuki pembelajaran 4 Nah, di pembelajaran 4 ini Kita akan membahas tentang Peta pemikiran Taukah anak-anak ustajah apa itu peta pemikiran? Yuk kita lihat Peta pemikiran adalah Suatu karangan berpikir Atau alat yang dibantu seseorang untuk berpikir secara teratur Nah, itulah pengertian daripada peta pemikiran Selanjutnya Ada pun cara membuat peta pemikiran Yang pertama Membuat peta pikiran dari tengah Yang kedua Menggunakan gambar Yang ketiga Gunakan warna Dan yang keempat Gunakan kata kunci Nah, jadi anak-anak ustajah Peta pemikiran ini Sama halnya seperti menemukan Gagasan pokok Seperti itu ya anak-anak ustajah Oke, selanjutnya Contoh peta pemikiran Nah, contoh peta pemikiran Ini adalah salah satu contohnya ya anak-anak ustajah Indahnya berbagi Nah, jadi pokok-pokok pentingnya saja Poin-poin pentingnya Seperti Kasih sayang Peduli akan sesama Bekerja sama Dengan banyak orang Menjaga silaturahim Dengan baik Nah, ini adalah salah satu contoh peta pemikiran Jadi ketika kita ingin membuat karangan Buatlah poin-poin penting daripada Karangan Oke, nah Go, 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 go Anak ustajah Ada tugas Nah, apa ya tugasnya? Buatlah peta pemikiran Berdasarkan judul bacaan Nah, judulnya adalah Kebersamaan dalam perbedaan Ada di halaman 67 ya Nah, nah ustajah Selamat mengerjakan Semangat terus Baiklah, nah ustajah Kali ini berjumpa lagi Dengan ustajah Tami Di pembelajaran 5 Pembelajaran 5 Tentang Tarisaman Nah, tahukah Taukah anak ustajah Dari mana Tarisaman Berasal Tarisaman Adalah sebuah tarian Suku Aceh Gayo Yang biasa ditampilkan Untuk merayakan Peristiwa penting Dalam ada Nah, disitu Sudah ada contoh Gambar tarisaman ya Anak ustajah Nah, di buku tematik Halaman 69 Itu ada teks Tentang tarisaman Jadi, tugas anak ustajah Membaca teks tarisamannya Amati ya Anak ustajah Tentang Gerakan Tarisaman Di buku tematik Halaman 70 Disitu Sudah ada gerakan Tarisamannya Diamati ya Nah, setelah Mengerjakan Tugas-tugasnya Kita masuk Di pembelajaran Tentang Kesenian Daerah Nah, dalam Kesenian Daerah ini Apakah Anak-anak ustajah Tahu Asal-usul Tari kipas Pakarena Nah, tari kipas Pakarena ini Merupakan Salah satu Tarian tradisional Yang berasal Dari daerah Sulawesi Disebut Tari kipas Pakarena Karena Pada tarian ini Menggunakan kipas Sebagai ciri khasnya Pakarena sendiri Berarti bermain Dalam bahasa goa Yang memiliki arti Menari Sembari Memain kipas Untuk lebih memahami Apa itu Tari kipas Pakarena Yuk anak-anak ustajah Baca Teks di halaman 55 Tentang Tari kipas Pakarena Nah Untuk mengetahui Bagaimana gerak Tari kipas Pakarena Itu Anak-anak ustajah Bisa melihatnya Sendiri Melalui internet Ya Baiklah Anak ustajah Kita sekarang Memasuki Pembelajaran 6 Tentang Ringkasan Taukah Anak ustajah Apa itu Ringkasan Ringkasan Adalah Penyampaian Karangan Dalam Bentuk Singkat Dan Efektif Cara Membuat Ringkasan Yang baik Yang pertama Membaca Naskah Asli Untuk Menangkap Pesan Naskah Yang kedua Mencatat Gagasan Utama Yang ketiga Menyusun Ringkasan Berdasarkan Gagasan Utama Yang keempat Pertahankan Susunan Naskah Asli Yang kelima Jika Jika Teks Berbentuk Dialog Ubah Ke Dalam Bahasa Tidak Langsung Jadi Anak Ustazah Sudah tahu Membuat Ringkasan Yang baik Karena Sudah ada Caranya Tugas Ustazah Akan Memberikan Tugas Tugas Anak Ustazah Ada Di Halaman 75 Pada Kolom Meringkas Cerita Tentang Perlombaan Bakia Sebelum Meringkas Teksnya Anak Ustazah Terlebih Dahulu Membaca Teks Ceritanya Di Halaman 72 Dan 73 Yang ada Di Buku Tematik Teksnya Ya Anak Ustazah Setelah Diringkas Teks Ceritanya Anak Ustazah Mengerjakan Tugasnya Menjawab Pertanyaan Di Halaman 74 Dari Nomor 1 Sampai Nomor 5 Dan Tugasnya Juga Ada Di Buku Temati Selamat Mengerjakan Ya Anak Ustazah Terima Kasih Oke Baik Ya Anak Ustazah Jadi Di Pembelajaran Tematik 1 Subtema 2 Itu Terdapat Di Quran Surah Al-Hujarat Ayat Ke 13 Nah Ini Adalah Ayatnya Yang Berbunyi Baik Baik 1 Subtema 2 Itu Dari Ustazah Semoga Anak-anak Ustazah Tetap Semangat Belajarnya Dan Terus Termotivasi Baik Ustazah Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepes Jangan Ayat Tepes Sampai Tes Tepes Tepes Musi Sampai Min Tepes 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 Tepes